Hmm, setapak enak. Otak yang manis banget. Kamu lagi ngapain? Menikmati permen. Tidak, tolong pergilah. Tunggu, aku bisa jelasin. Tok-tok. Siapa itu? Tricor treat. Minggir. Tricor treat. Tentu, ini dia. Semuanya, kok gitu sih? Terima kasih, dadah. Hei, tunggu. Yah, mau gimana lagi? Kejadian lagi nih. Bukan soal permen, tapi kenapa aku sial sih? Mungkin itu semua ada takdirku. Oh, iya. Semua jawabannya ada di sini. Seperti cara jadikan. Hmm, harus punya kulit yang sempurna. Sempurna, gimana caranya? Oke, dicoba aja deh. Singkirkan lapisan kulit yang sudah mati ini. Selesai. Tunggu. Kebanyakan harus dibalikin lagi nih. Uh, agak gatal ya. Merah banget. Bisa hilang gak ya? Harus dibenerin nih. Ini dia favoritku. Bukan yang ini. Ini juga bukan. Tidak. Yang ini boleh juga. Yeay, terlihat jauh lebih baik. Cobain, ah. Tekan-tekan dikit dan... Hmm, rasanya agak aneh deh. Aduh, kebalik. Biar ku benerin. Hah, berhasil gak ya? Wow, berhasil. Selanjutnya apa? Rambut. Hmm. Oke, mari benahi kekacauan ini. Ada apaan sih di sini? Hmm, enak. Dengan ini akan jauh lebih mudah. Maaf sayang, tapi kalian harus pergi. Bukan kamu. Kembalilah. Uh, udah balik. Lanjut lagi. Ayolah, please, deh. Aduh. Ayolah. Hah, rusak. Kayaknya butuh cara lain nih. Hei, kamu datang tepat waktu. Yuk, sisir kekacauan ini. Sekarang jadi lembut dan indah. Ah, terima kasih sayang. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Terus, aku butuh rambut pirang. Oke, aku tahu harus gimana. Ayo sini. Hmm, bagus. Langsung mulai aja. Tuang yang banyak. Semuanya. Udah. Dan sekarang aplikasikan pada rambut. Pelan-pelan. Ya, kayak gitu. Bagus. Aduh, 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 aduh. Kayak kebakar. Cepat. Menunggu itu menyebalkan. Bisakah waktu berjalan sedikit lebih cepat? Udah. Sekarang yuk lihat perkembangannya. Uh, beruap. Tapi benar-benar jadi pirang. Bagus sekali. Apalagi. Outfit pink. Hmm, warnanya nggak pas sih. Dan baju-baju ini semuanya berwarna hitam. Tapi kayaknya ada cara untuk mengubahnya. Masukin aja ke sini. Dan tambahkan warna pink dari Barbie. Ayo sayang, bantu aku mendapatkan warna yang pas. Kerja bagus, Barbie. Makasih ya. Terus, ambil dinamit jangan lupa apinya. Taruh di sini dan sembunyi. Wow, luar biasa. Ya, berhasil. Cobain ah. Keren. Terlihat sangat mewah. Aku seperti Ken beneran sekarang. Ya, hampir sih. Aduh, tanganku kotor nih. Harus gimana ya? Eh, usahkan penjijikan. Singkirkan lapisan kulit mati ini. Uh, harus lebih cepat. Pakai ini aja kali ya. Eh, ah. Bagus. Oh, tidak, tanganku. Uh, aku tadi padik banget. Udah oke nih. Aku benar-benar terlihat seperti Ken. Mungkin hanya gigiku saja yang kurang sempurna. Ya, udah lama gak sikat gigi sih. Tapi bisa diberesin dengan cepat kok. Dengan ini semuanya akan sangat mudah. Keren. Sekarang masukkan dan tekan tombolnya. Uh, mengerikan. Tapi ku harap ini sepadan. Apa gigiku? Semuanya. Cepat, cepat. Aku harus memperbaikinya. Nenek. Oh, nenek dulu sering membantuku. Bukan, bukan ini. Bukan ini juga. Ini dia. Halo, sayang. Halo, nenek. Aku buka dulu ya. Kayaknya nenek punya sesuatu yang kubutuhkan. Benar, ini dia. Oh, oh, oh. Hei, ketolikan udah itu. Maaf, nenek. Oh, seperti baru. Bagus. Sekarang aku siap. Tapi. Hmm, mata biru. Dan punya aku bukan biru. Oke, langsung keluarin aja. Aduh. Ini dia. Saatnya untuk mengubah warna. Masuknya di sini dan tambahkan cat. Mana ya? Oh, ini dia. Tambahkan cat. Dan masak dengan api kecil. Hmm, baunya enak. Kayaknya udah nih. Kayaknya pas sama yang kubutuhin. Cek dulu, ah. Wow, luar biasa. Yeah, aku jadi Ken sekarang. Hah? Ada anak baru di sekolah? Dia imut banget. Hmm, gimana ya? Hah, aku tahu. Aku membuat kuah yang cocok untuk seorang ratu. Oh, dia akan suka ini. Kan kutambahkan sentuhan warna merah untuk mewakili cintaku. Tidak mungkin dia menolak ajakan kencan. Hey, Barbie. Mau kencan denganku? Kencan? Denganmu? Ya, bagaimana menurutku? Aduh. Jadi, bagaimana dengan kencannya? Oh, kamu lucu. Bye. Tapi aku gak bercanda. Jadi, dia suka vampir ya? Karena aku harus apa? Oh. Mungkin aku harus menyerah. Tapi dia cantik banget. Dia gak akan pernah kencan denganku. Apalagi aku bukan vampir. Hah? Apa ini? Ini adalah daftar checklist makeover vampir. Baiklah, aku bisa melakukan ini. Kulit pucat ya? Oke. Gak ada yang gak bisa diperbaiki dengan sedikit riasan. Palit penuh warna. Bingo. Apa? Siapa yang mengambil warna putih? Gak bisa dipercaya. Aku udah mengalami masalah. Bagaimana cara ngilangi jenawat? Gak persis seperti yang kubutuhkan. Tapi gak ada salahnya untuk memeriksa. Tunggu. Itu memberiku ide. Apakah berhasil? Ah. 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 Lantul. Oh, itu hanya aku. Kira debu ini membantu. Dan kelihatannya cukup bagus. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Item pertama selesai. Rasanya senang sekali bisa mencoret ini. Sekarang aku butuh taring. Bagaimana aku bisa menumbuhkan taring? Haruskah kubiarkan vampir menggigitku? Tapi itu terlalu drastis. Oh. Aku bisa membuatnya. Mari mulai bekerja. Pastikan ukurannya tepat. Dan harus tajam. Oh ya. Bagaimana penampilanku? Gak bagus. Oh. Aku bisa istirahat dulu. Recover itu sulit. Tunggu. Permen karat bekerja seperti tanah liat. Aku bisa menggunakannya untuk membuat taring. Dan bagian terbaiknya adalah... Ini enak. Sekarang mari langsung ke pencetakan. Selesai. Waktunya dipasang. Keren. Aku suka penampilan vampir ini. Ini membuatku tetap terlihat tajam. Tapi mari uji apakah ketajamannya setajam yang terlihat. Hah? Eh. Aw gigiku. Ya ampun. Wah. Hampir saja. Gak boleh makan apa lagi. Sekarang mari kita lihat. Aku perlu menata rambut. Gaya klinis. Hmm. Bagaimana dengan gaya berantakan? Gak akan. Bagaimana jika buat lebih berantakan? Nah. Hmm. Oh. Aku punya gel rambut dan glitter. Aku bisa membuat penampilan yang cukup ikonis dengan ini. Pertama, taruh gel rambut ke dalam mangkuk. Cukup beras seluruh isi botol ke dalamnya. Kemudian tambahkan sedikit glitter merah. Tambahkan sebanyak yang kamu inginkan. Tapi aku pribadi ingin satu botol penuh. Aku ingin terlihat berkilau dari jarak satu mil. Sama seperti yang dilakukan pampir. Mari kita coba. Aku memilih warna hitam pekat untuk tampilan klasik. Wow. Keren banget. Glitternya menyatukan semua. Haha. Bagaimana sekarang? Apa kamu menyukaiku? Haha. Oh. Nyangkut. Jel itu benar-benar melakukan tugasnya. Tapi aku gak bisa berjalan-jalan seperti ini. Aku masih belum pernah berpengangan tangan dengan Barbie. Ayo. Uff. Oh. Kembali bekerja. Aku harus menyimpirkan pakaian ini. Warnanya terlalu pastel. Ini bukan vampir. Mari lihat opsi kita. Semuanya berwarna terang. Hmm. Enggak. Saus favoritku. Enggak. Ini? Enggak. Mengapa semuanya berwarna pink? Oh. Warna yang bagus. Aku bisa pakai ini. Hanya perlu sedikit kreasi. Aku ingin membuat kaos dengan ini. Ini akan memakan waktu cukup lama. Jadi, sampai jumpa nanti. Wow. Warna yang bagus. Hah? Apa ini? Arang? Siapa yang menaruhnya di sini? Tunggu sebentar. Aku bisa berkreasi dengan ini. Akan kugunakan untuk mewarnai ceket pinku menjadi hitam. Aku suka pink. Tapi bukan itu auranya. Ya. Ups. Enggak lagi. Hmm. Oh. Akan kucat dengan warna merah. Terima kasih, Ken. Saatnya menyelesaikan makeover ini. Ayo. Semua yang berwarna pink harus pergi. Jangan sampai tumpah. Jadi, mari gunakan kuas. Jangan sampai ibu harus membersihkan kekacauan. Selesai. Bagus. Aku siap untuk pengambilan gambar close-up. Hmm. Sepertinya aku akan menjadi model setelah kencanku dengan Barbie. Wah. Sungguh hari yang panjang. Uh-oh. Aku menduduki sesuatu. Catnya? Apa? Aku lupa menyingkirkannya. Dia cantik banget. Oh. Lollipopku. Oh. Aku masih perlu riasan wajah. Tapi aku nggak punya. Aku akan menggunakan bermain lollipop. Bukan untuk camilan, tetapi untuk riasan. Ini warna yang sempurna. Akan kusampurkan ke seluruh kelopak mata aku. Dan bibirku. Tada. Siapa yang mau digigit? Transformasiku sudah selesai. Hah? Sebuah catatan? Aku harus membuat kue untuk Barbie. Mudah sekali. Ini adalah kehalianku. Mulai dengan tepung. Selanjutnya telur. Kemudian, tambahkan ke dalam aku. Sekarang saatnya mencampur. Wow. Tepung penerbangan kemana-mana. Ini adalah waktu terbaik untuk menambahkan krim kocok. Kuenya sudah jadi. Sekarang kita sampai pada bagian yang seru. Dekorasi. Aku akan mulai dengan detail permen bintang. Karena Barbie adalah seorang bintang, saatnya menambahkan sirup coklat. Akan kugunakan untuk menambahkan detail yang menyeramkan. Tetapi juga karena ini adalah favoritku. Aku nggak sabar untuk berbagi dengan Barbie. Oh, aku yakin dia akan suka. Maksudku, siapa yang nggak suka coklat? Wow. Menurutku, nilainya 10 dari 10. Bukankah begitu? Satu hal terakhir. Jangan lupakan story. Ini adalah bagian terpentingnya. Sekarang selesai. Aku siap. Ups. Aku lupa. Mari mulai. Hai, Barbie. Ya? Mau kencan denganku? Kencan denganmu? Ya. Kamu ingin kencan denganku? Ya, tentu saja. Iyuh. Aku nggak suka vampir. Apa? Serius? Hai, Barbie. Ayo pergi. Kueku sia-sia. Kamu nggak mungkin serius. Sini ku cium. Baiklah. Justin. Justin, hai. Iyuh. Ini gebetanku. Nggak mungkin. Aku akan menjadi vampir. Oh, aku butuh makeover. Dimulai dengan gigiku. Aku ingin gigiku bergilau. Selamat tinggal, gigong dan plak. Nafas segar. Aku datang. Begitu selesai, aku akan siap untuk dicium. misi selesai. Oh, tunggu sebentar. Apa itu seperti yang kupikirkan? Ini adalah daftar makeover vampir. Aku butuh taring. Akanku buat sendiri. Lagi pula, semua nggak harus asli, kan? Masih enak. Sekarang bentuknya sudah tepat. Siapa yang mau digigit? Oh, Justin. Tidak. Nyangkut. Tidak. Hampir aja. Sekarang sampai di mana aku? Terlihat bagus. Vampir nggak jerawatan. Aku harus menyingkirkan ini. Aku punya masker di sini. Aku nggak bisa pakai ini. Tunggu bentar. Aku bisa menggunakan slime. Beruntung. Akan kurang gangkan agar bisa dipakaikan seluruh wajah. Dan sekarang tinggal menunggu. Selesai. Baunya aneh banget. Wajahku seperti tomat. Tunggu. Bisa aku perbaiki dengan riasan. Aku punya yang kubutuhkan di sini. Tadah. Ini akan membuatku lebih pucat daripada selembar kertas. Orang normal menggunakan cushion untuk ini. Tapi siapa bilang aku normal? Ini sempurna. Ini sempurna. Aku punya vampir glow. Tapi ada yang kurang. Mataku belum terlihat cocok. Akanku perbaiki dengan lensa kontak merah. Mudah banget. Aku butuh eyeshadow. Setelah dipikir-pikir lagi. Riasan wajah memang luar biasa. Aku mau ngemil dulu. Warnanya luntur. Aku tahu harus apa. Akanku taruh di mata untuk membuat bayangan. Dan aku akan menikmati camilan setelahnya. Akanku gunakan blackberry untuk menambahkan garis mata. Siapa bilang kutubuku gak bisa jadi seniman? Bibirku agak membosankan. Oh tidak. Aku kehabisan parmen. Sepertinya harus menggunakan riasan asli. Ini kotor. Tapi gak ada pilihan. Lipstick merah yang juicy adalah suatu keharusan. Aku mengacaukannya. Oh, bagus juga. Hmm, nempel di gigiku. Iuuu. Bagaimana penampilanku? Takutnya seperti seorang burung. Rambut yang bagus. Haruskah aku mengganti rambut? Ya. Pertama, kita perlu sisir. Apakah kucing menggunakan ini? Berikutnya. Semprotan rambut. Aku punya semua yang kubutuhkan. Ah. Oh. Oh, ini makin parah. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Gimana kalau rambut merah? Hmm, aha. Aku punya barang yang tepat. Aku akan mewarnai untayannya satu persatu. Sekarang aku punya highlight. Wow. Bagaimana menurutmu? Aku suka rambutku. Tetapi ada yang kurang. Tunggu. Maaf, Tuan Kelinci. Nanti ku kembalikan. Cewek biker. Bukan. Cewek vampir. Hei, itu milikku. Ups. Maaf. Aku hampir siap untukmu. Pakaian ku masih kutubuku. Kamu gak akan pernah melihat vampir keluar dengan pakaian ini. Saatnya berganti pakaian. Tidak. Nah, aku punya ide. Itu dia. Senjata rahasiaku. Sekarang terjunlah. Tahan nafasmu. Ketenggelamkan ini dalam lautan merah. Tunggu sampai meresap. Lalu siram. Lihatlah warna merah terang itu. Gak ada lagi pakaian kutubuku untukku. Untuk sentuhan akhir. Nah, itu baru keren. Ah. Dingin sekali. Mari kita pinjam itu juga. Hei. Aku terlihat seperti vampir. Hahaha. Wow. Wow. Aduh. Ups. Perhentian terakhir. Aksesori. Hmm. Aku tahu. Aku punya cincin tua berdebu di sini. Andai aja aku bisa. Sudahlah. Aku buat yang baru aja. Peras lem panas menjadi bentuk tetesan. Sempurna. Agar terlihat seperti darah, akan kucat dengan warna merah. Kemudian satukan kedua ujungnya. Dan jadi cincin. Seram. Dan buat satu lagi. Untuk gebetanku tentu saja. Ah, Justin. Hmm. Ini untukmu. OMG. Lebih baik jika kamu gak nonton. Nah, semua selesai. Doakan aku. Hmm. Nah. Apa kamu gak mengenaliku? Ini Kim. Maukah kau kencan denganku? Aku membuat ini untukmu. Kamu membuatkan kucin-cin darah. Oh. Kamu suka. Enggak. Iya. Iu. Enggak. Apa? Hai. Sekarang aku suka gadis yang lembut. Ayo pergi. Gak bisa dipercaya. Hah? Dia mengadakan pesta ya? Baiklah. Bah.